Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Malam ini saya akan menyampaikan Firman Tuhan dengan topik Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi Supaya doa kita dikabulkan Tuhan Allah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Doa dikabulkan oleh Tuhan Itu semata-mata karena Kedaulatan Allah Allah yang mempunyai otoritas Dan Allah sendiri yang akan melaksanakan Bahkan menggenapi Sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan Namun demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ada yang harus kita lakukan Sebagai tanggung jawab kita Di hadapan Allah Agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan Saya akan membahasnya dari segi pandangan Alkitab Apa saja sebenarnya tanggung jawab kita Di hadapan Allah Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Yang pertama adalah Sikap rendah hati dan ketulusan Serta menyadari keberdosaan di hadapan Allah Seperti tertulis dalam dua tawari Pasal 7 ayat keempat belas Mengatakan Dan umatku yang atasnya namaku disebut Merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalannya yang jahat Maka aku akan mendengar dari sorga Dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan negeri mereka Jadi Firman Tuhan jelas dikatakan Di dalam dua tawari 7 ayat keempat belas Bahwa Tuhan akan mendengarkan dari sorga Dan mengampuni dosa Dan memulihkan negeri mereka Jika umatnya berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan Jadi kalau kita mau Tuhan mendengar doa kita Kita harus benar-benar merendahkan diri Berdoa dan mencari wajah Tuhan Dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat Itu yang pertama Supaya kita Doa kita Diterima oleh Tuhan Yang kedua Adalah sikap iman Tanpa ragu-ragu Di dalam Yaakobus 1 ayat 6-8 Demikian Firman Tuhan Hendaklah ia meminta Dalam iman Dan sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang Sama dengan gelombang laut Yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin Orang yang demikian janganlah mengira Bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan Sebab orang yang mendua hati Tidak akan tenang dalam hidupnya Demikian juga Markus 11 ayat 24 Demikian Firman Tuhan Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta Dan doakan Percayalah Bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Jadi jelas Jika kita ragu-ragu Bimbang Dan mendua hati Akan janji Tuhan Maka Kita tidak akan menerima Apa yang kita doakan Tetapi jika kita Dengan sikap iman yang percaya Akan janji Tuhan Jelas Dikatakan dalam Markus 11 ayat 24 Tadi Percayalah Bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadanya Apa saja yang kita minta Dan doakan Jadi ini adalah janji Tuhan Kalau kita memang Sikap iman Tanpa ragu-ragu akan janji Tuhan Maka apa saja Kata Firman Tuhan Percayalah Bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Itu yang kedua Itu yang kedua Bagaimana supaya kita Doa kita Dikabulkan Diterima oleh Allah Yang ketiga adalah Kebenaran Tanpa cacat dihadapan Allah Dan manusia Kita lihat dalam Yakubus 5 ayat 16 Karena itu Hendaklah kamu Saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Doa orang yang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar Kuasanya Jadi orang Benar Adalah orang Yang memiliki hubungan Yang akrab Yang baik Yang benar Baik dihadapan Allah Dan sesamanya manusia Firman Tuhan mengatakan Bahwa Orang benar Doa orang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar Kuasanya Bagaimana kita Mau Mengasihi Allah Atau mengasihi Sesama manusia Kalau kita Tidak benar Hidup tidak benar Sesuai dengan jalannya Atau bagaimana Kita dapat Mengasihi Manusia Kalau kita Tidak mengasihi Allah Dengan sungguh-sungguh Jadi Doa orang yang benar Sangat besar Kuasanya Jadi ini Yang ketiga Yang harus kita Laksanakan Sebagai tanggung jawab kita Sebagai orang Percaya Agar doa kita Diterima Allah Hidup kita Hidup kita Hidup kita harus Menjadi benar Aku Aku Dan Dan firmanku Tinggal di dalam Kamu Mintalah Apa saja Yang kamu Kehendaki Dan kamu Akan Menerimanya Jadi jelas Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Jikalau kita Tinggal Di dalam Kristus Firman Tuhan Katakan Apa saja Yang kamu Kehendaki Kamu akan Menerimanya Jikalau kita Tetap Tinggal Di dalam Yesus Kristus Dan firmannya Karena di luar Tuhan Yesus Kita tidak bisa Berbuat Apa-apa Yang terakhir Yang Kelima Adalah Berdoa Menurut Kehendak Allah Dan inilah Keberanian Percaya Kita Kepadanya Yaitu Bahwa Ia Mengabulkan Doa Kita Jikalau Kita Meminta Sesuatu Kepadanya Menurut Kehendak Jadi Jikalau Kita Berdoa Menurut Kehendak Tuhan Memuliakan Tuhan Berdoa Apa Yang Tuhan Mau Untuk Kita Lakukan Dalam Hidup Kita Maka Tuhan Akan Berkenan Akan Doa Kita Tapi Jikalau Doa Kita Hanya Untuk Memuaskan Alwa Nafsu Kita Keinginan Hati Kita Keinginan Daging Dabarang Tentu Itu Bertentangan Dengan Kehendak Allah Jadi Kelima Hal Ini Bapak Ibu Yang Harus Kita Laksanakan Sebagai Tanggung jawab Kita Agar Doa Kita Diterima Oleh Allah Yang Pertama Tadi Adalah Kita Harus Berdoa Mencari Wajah Tuhan Merendahkan Diri Dan Berbalik Dari Jalan Jalan Yang Jahat Yang Kedua Sikap Iman Tanpa Ragu-ragu Percaya Dengan Sungguh Akan Janji Tuhan Percayakan Sungguh-sungguh Apa Yang Dipirmankannya Yang Ketiga Adalah Kebenaran Tanpa Cacat Di hadapan Allah Dan Manusia Kita Dituntut Untuk Menjadi Orang Benar Yang Di hadapan Allah Maupun Mengasihi Sesama Manusia Karena Doa Orang Benar Sangat Besar Kuasanya Yang Keempat Tinggal Di Dalam Yesus Kristus Karena Di luar Yesus Kristus Kita Tidak Bisa Terbuat Apa- Apa Dan Yang Kelima Doa Kita Harus Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Karena Kehendak Tuhan Adalah Memuliakan Namanya Doa Yang Sesuai Dengan Apa Tujuan Tuhan Untuk Keselamatan Manusia Dan Membawa Banyak Jiwa Kehadapan Tuhan Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Haleluya Salum Tuhan